Pemirsa terjadi deflasi di bulan Agustus 2023 jika dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Juli 2023. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2022 lalu, terjadi inflasi 3,27% karena kenaikan biaya pendidikan. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum sebesar 0,02% pada bulan Agustus 2023 jika dibandingkan dengan rata-rata harga bulan sebelumnya, yaitu Juli 2023. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi bulanan di Agustus 2023. Di antaranya karena penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, ikan segar, kacang panjang, dan tarif angkutan udara. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Agustus 2022, terjadi inflasi sebesar 3,27%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahunan pada bulan Juli, yaitu 3,08%. Biaya pendidikan dan kenaikan harga sejumlah komoditas menjadi penyumbang inflasi di Indonesia sepanjang bulan Agustus 2023. Ada pun komoditas yang mengalami jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.